Tujuan dibangun candi ini itu untuk upacara pemujaan penangkal bahaya Gunung Kelut Karena pada zaman dulu itu Gunung Kelut itu sempat meledak dan juga memporak-porandakan daerah sekitarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Arafat Kiki Kali ini kita bakalan pergi ke Candi Penataran yang ada di Desa Penataran Kecamatan Legok Kabupaten Blitar Jadi Candi Penataran ini merupakan sebuah candi berlatar belakang Hindu Serta candi ini merupakan kompleks candi terluas sejawa timur Karena candi ini memiliki luas sekitar 13.000 meter persegi Wow jadi kompleks candi ini merupakan candi yang benar-benar luas ya 13.000 meter persegi loh Pertama masuk kita bakalan disambut dengan dua arca dua rapala Jadi arca dua rapala disini itu ada dua ya di sebelah kanan dan juga sebelah kiri Dan dia ini merupakan pintu berangka tahun 1242 Saka atau 1320 Masehi Fungsi dari dua rapala sendiri dia ini memang sosok penjaga pintu dalam ajaran Hindu dan juga Buddha Dalam seni patung dua rapala ini digambarkan berbentuk manusia atau monster Dan biasanya menjadi elemen penting dalam arsitekstur suatu bangunan keagamaan Nah di candi penataran ini arca dua rapala ini juga ada dua dan bertugas sebagai penjaga ya Jadi dia penjaga pintu pertama masuk kita sudah disambut dengan arca ini sebagai pelindung dari komplek candi penataran yang ada di Blitar Sebelum lanjut lagi masuk ke dalam komplek candi penataran kita harus mengisi buku tamu di bangunan yang ada di sebelah kanan itu tadi Wajib ya kita ngisi berapa orang gitu datangnya Kemudian ketika kita berada di dalam sini kita harus menaati beberapa peraturan Yaitu diantaranya dilarang merusak atau mencuri memindahkan mencoret-coret mengotori tempat ini itu tidak boleh ya Karena tempat ini itu sangat amat dijaga keaslian dan juga kebersihannya Karena kalau kalian sampai melanggar itu nanti juga ada hukuman pidananya juga Di sebelah kiri itu tadi kotak-kotak itu namanya umpak ya Lanjut lagi di belakang umpak ini ada bangunan namanya Balai Agung Jadi Balai Agung ini fungsinya itu sebagai tempat musyawarah para pendeta Jadi filosofinya dulu seperti itu ceritanya Dan di Balai Agung sini juga terdapat beberapa relief-relief Jadi relief-relief yang ada di candi seperti ini umumnya pada candi-candi di Jawa Timur Menceritakan tentang tokoh yang didarmakan di tempat tersebut Dan di candi ini itu merupakan tokoh Rama dan juga Sinta Masuk ke atas candi sini di pintu masuknya itu tadi juga terdapat kayak relief naga gitu Nanti kita juga bakalan menemukan banyak sekali relief naga yang ada di komplek candi penataran ini Lanjut lagi di sebelah kanan ini ada bangunan namanya itu dua miniatur dan juga di depan dua miniatur ini ada yang namanya menhir Ini dia ini miniatur dari candi dan ini kecil agak meleok gitu ya mungkin karena faktor usia dari candi itu juga makanya agak miring gitu Lanjut lagi kita mengelilingi dari kompleks candi penataran Jadi disini di depan kita yang bakalan kita datengin ini ada yang namanya pendopo teras Nah ini dia pendopo terasnya Jadi pendopo teras ini digunakan sebagai tempat untuk meletakkan sesaji pada zaman dahulu pada saat upacara keabagamaan atau peristiwa tertentu Di sebelah pendopo teras ini ada yang namanya candra sengkala Jadi candi ini berangka tahun 1291 Saka atau 1369 Masehi dan ini itu dianggap sebagai candi ganesa karena di dalam biliknya itu nanti bakalan terdapat sesosok arca ganesa Langsung aja kita masuk ke dalam candi ganesa ini untuk melihat arca ganesa yang terdapat di dalamnya Ini dia arca ganesa yang di depan arca ganesanya terdapat sesaji gitu ada bunga-bunga Kemudian di dalamnya itu benar-benar batu-batu yang ada disini ditata sedemikian rupa tanpa menggunakan lem atau semen atau apapun Tapi benar-benar keren ya candi-candi zaman dulu itu bangunannya bisa kuat sampai sekarang Kemudian lokasi dari candra sengkala atau candi ganesa ini berada di sebelah tenggara bangunan pendopo teras Kemudian di luarnya sini juga ada yang namanya arca wanita Ditafsirkan juga sebagai perwujudan gaya tri raja patni Ini dia sosok arca wanita yang ada di depan candra sengkala atau candi ganesa Lanjut lagi ini kita melewati pendopo teras tadi Terus kita masuk ke dalam sini Di depan sini ini juga ada kayak tumpukan batu bata gitu Jadi tumpukan batu bata yang ada di pendopo teras ini dilindungi juga sama rantai besi gitu Karena memang dulunya digunakan sebagai meletakkan sesaji pada saat upacara atau kegiatan keagamaan lainnya Lanjut lagi di depan kita sini ini ada bangunan lagi namanya candi naga Kenapa dinamakan candi naga karena di sekeliling candi ini itu diapit sama naga Serta terdapat toko-toko berbusana seperti raja sebanyak sembilan Itu nanti kalian bisa lihat berada di pinggiran-pinggiran candi Sebelum itu kita bakalan langsung masuk ke dalam candi naga Jadi di dalam candi ini kosong dan tanpa atap serta terbuka Jadi di atasnya itu tidak ditemukan atap langsung terbuka menuju langit-langit gitu Nah seperti ini penampakan candi naga dari dalam kosong tidak ada apa-apa Tapi di luarannya itu terdapat sembilan tokoh berbusana raja ya Yang juga dililit sama naga Jadi kompleks candi penataran ini dibangunnya dulu pada sekitaran tahun 1190 sampai 1200 sekitar abad ke-12 Dan dibangun pada periode pemerintahan raja serengga pada masa kerajaan kediri Tujuan dibangun candi ini itu untuk upacara pemujaan penangkal bahaya gunung kelut Karena pada zaman dulu itu gunung kelut itu sempat meledak dan juga memporak-porandakan daerah sekitarnya Dan candi penataran ini dibangun dari kerajaan kediri dan dipergunakan hingga kerajaan majapahit Makanya tidak heran ya karena memang candi ini turun-temurun dari kerajaan kediri sampai kerajaan majapahit Yang menyebabkan kompleks candi ini bisa seluas itu Dan dia ini berdiri di atas lahan seluas 13.000 meter persegi Serta merupakan kompleks candi terluas sejawa timur Wow jadi memang disini itu tidak hanya satu candi saja Ada beberapa candi dari halaman depan itu tadi Kemudian di halaman tengah Terus juga ini nanti juga ada candi induk Terus di belakang itu nanti juga ada yang namanya petirtaan Dan petirtaan disini itu tidak hanya satu Melainkan ada dua Jadi yang pertama itu ada di kompleks belakang nanti Kemudian yang kedua itu tidak di tempat ini Melainkan ada di tempat lain Tapi dekat juga dari sini itu sekitar 500 meter Jadi buat kalian yang mau ke petirtaan yang satunya lagi Itu mungkin juga bisa diakses menggunakan kendaraan ya Karena lumayan juga 500 meter Lanjut lagi kita bakalan mengelilingi kompleks yang ada di candi penataran Jadi di candi ini memang benar-benar terawat sekali ya Terlihat dari semua sudut itu benar-benar bersih dan juga terjaga Semua bagian-bagian dari candi seperti ini Di sebelah kiri itu juga terlihat sangat amat terjaga dan bersih sekali Di depan kita itu ada yang namanya candi induk penataran ya Dan nanti kita juga bakalan naik ke atas dari candi induk penataran Jadi candi induk penataran ini memiliki tiga tingkat Nah ini dia kalian bisa lihat Di yang pertama di dinding-dinding yang ada di tingkat pertama Itu ada relief-relief Relief-relief ini merupakan fragment dari kisah Ramayana Untuk masuk ke atas dari candi ini Kita juga bisa melihat sebelah kanan dan kiri Itu tadi ada dua rapala yang menjaga pintu masuk dari candi Jadi candi induk ini walaupun kelihatan besar banget Ini ternyata cuma kaki candi aja Untuk badannya itu nggak ada ya Sebesar ini cuma kaki candinya aja Dan dari sini kita juga bisa melihat bagian-bagian dari candi penataran yang lain Dari atas ini bagus banget ya Apalagi kalau sore-sore seperti ini Itu cahayanya benar-benar bagus sekali Dan terlihat komplek penataran dari atas Dari lantai dua sini Kita juga bakalan bisa melihat pada dinding-dinding sini Di dinding-dinding tengah terdapat relief juga Relief-nya kalau yang di dinding tengah atau lantai dua Ini merupakan relief dari krisnayana Lanjut lagi kita bakalan naik ke atas Untuk menuju ke lantai paling atas sendiri Di dinding atas di lantai tiganya Itu di bawah situ juga terdapat relief naga dan juga singa ya Tapi sekarang kita bakalan ke atas dulu untuk melihat dari sini Dan ternyata kalau kita berada di atas sendiri Kalian bisa lihat di sini View-nya itu di samping-samping dari kawasan candi Ini kan ladang-ladangnya warga ya Jadi benar-benar ijo-ijo banget dari sini Terus di bawah situ itu juga ada kayak bangunan Ternyata itu merupakan ruang informasi dari candi penataran Jadi mungkin buat kalian yang membutuhkan informasi Atau membutuhkan pembelajaran yang mungkin kalian belum tahu Dan perlu tahu tentang candi penataran ini Bisa langsung menuju ke tempat informasi itu tadi Wow di sini view-nya kalian bisa lihat Ditambah langit blitar di sore hari ini Yang benar-benar cerah Itu bagus banget Jadi mungkin buat kalian yang mau foto-foto Mau wisata ke candi penataran Itu timenya itu yang tepat itu sore hari seperti ini ya Karena memang mataharinya sudah tidak terlalu terik Tapi tetap terang Jadi hasilnya bakalan bagus banget dari atas sini Wow ini kompleks candinya memang luas ya 13.000 meter Makanya kalau kita lagi ada di atas sini Kita bakalan benar-benar melihat keindahan kompleks candi penataran Dan kalau dari atas Lanjut lagi ini relief-relief yang ada di lantai dua ya Ini yang lantai tengah Jadi itu tadi relief-relief krisnayana Langsung aja kita udah turun Itu di depan pintu masuk ada dua arca, dua rapala Kemudian di depan candi induk Ini juga ada lagi Ini namanya fondasi bata Jadi fondasi bata ini berada di halaman tengah Dan diperkirakan dulunya ini sebagai pintu masuk Karena terdapat dua arca, dua rapala Itu dia arca, dua rapala yang melindungi Karena memang arca dua rapala fungsinya kan sebagai penjaga pintu masuk Jadi diperkirakan fondasi bata itu merupakan pintu masuk menuju ke kawasan candi induk Itu dia untuk candi induknya Wow besar sekali ya candi induk yang ada di sebelah kiri kita Di depan situ padahal itu hanya kaki candi Lanjut lagi di halaman belakang Ini kita sudah memasuki halaman belakang ya Ini ada lagi Namanya adalah Prasasti Palah Jadi apa sih Prasasti Palah itu? Prasasti Palah ini merupakan Prasasti berangka pada tahun 1119 atau 1197 Masehi Di belakang Prasasti Palah ini juga ada beberapa bongkahan-bongkahan Sisa-sisa candi-candi gitu ya Walaupun itu hanya tersisa batu-batanya saja Hanya terlihat kaki-kakinya saja gitu Kemudian di halaman belakang ini kita bakalan turun sedikit Dan di bawah sini ini ada kayak candi gitu ya Tapi kayak kecil Ini kita sudah mulai memasuki area petirtaan Tapi sebelum itu disini juga terdapat warung gitu Jadi mungkin buat kalian yang mau istirahat disini bisa banget Karena di warungnya itu tadi ada lese-lese hanya gitu Oke sekarang kita sudah sampai di petirtaannya Jadi di petirtaan sini diperkirakan katanya Air disini itu nggak habis-habis ya Jadi nggak bakalan kering walaupun lagi musim kemarau Kemudian di petirtaan sini itu juga terdapat ikan-ikan koi Airnya pun sangat jernih ya Kalian bisa lihat sendiri airnya benar-benar jernih Kemudian ada ikan-ikan koi-nya juga Waduh bagus banget disini enak banget mungkin Buat kalian yang mau santai-santai gitu Jadi petirtaan itu merupakan tempat mandi para raja-raja di jaman dahulu Dan airnya disini benar-benar jernih Karena memang air disini berasal dari sumber asli ya Dan juga air disini tidak pernah kering Serta untuk pengunjung yang mungkin mempercayai kepercayaan tertentu Air disini ini biasanya digunakan buat cuci muka Katanya biar awet muda Bahkan ada beberapa pengunjung yang membawa air disini untuk dibawa pulang Yang kemudian dipercikan ke barang dagangan mereka Agar laris manis Itu merupakan kepercayaan beberapa orang Yang mempercayai hasil dari air yang ada di petirtaan Candi penataran yang ada di Blitar Jawa Timur ini Oke langsung lanjut lagi Kita naik ke atas ya Meninggalkan area petirtaan yang ada di Candi penataran Jadi Candi penataran ini merupakan Candi yang benar-benar wajib banget Kalian kunjungin ketika kalian mungkin lagi ada liburan ke Jawa Timur Khususnya kalau kalian lagi liburan ke kota Blitar Karena Candi penataran ini merupakan salah satu wisata Blitar Yang wajib kalian kunjungin dan masuk ke dalam list wisata utama ya Pokoknya kalian kalau ke Blitar jangan lupa untuk mampir kesini Untuk belajar sejarah kemudian untuk melihat pada masa lalu itu seperti apa Pokoknya seru banget wisata di Candi penataran sini Karena kita tidak hanya bisa melihat sejarah di masa lalu Tapi kita juga bisa foto-fotuan disini karena tempatnya yang bagus Tempatnya luas, asri dan juga bersih banget yang pasti di Candi penataran ini Kemudian di Candi penataran sini itu spot fotonya juga banyak banget Yang penting kalau kalian misal ada disini mau foto-foto atau apa Jangan sampai merusak atau memindahkan atau mencoret-coret semua Candi Semua bagian yang ada disini karena memang kalau itu terjadi itu ada pasalnya ya Kalau sampai merusak mencoret itu nanti ada hukuman pidana serta denda juga yang harus dibayar Untuk hukuman penjaranya sendiri itu mencapai 15 tahun penjara serta dendanya itu sampai 2,5 miliar Bayangin kalau sampai kalian merusak mencoret-coret atau memindahkan kalian harus bayar sampai 2,5 miliar Jadi jangan sampai sekali-sekali mencoba untuk merusak cagar budaya ya Lanjut lagi kita bakalan bahas fakta menarik tentang Candi penataran Bahwasannya Candi penataran ini dibangun oleh beberapa raja Yang pertama itu ada raja ke-2 Majapahit Jaya Negara Kemudian raja ke-3 Majapahit Tribuana Kemudian raja ke-4 Majapahit Hayamuru Dan juga raja ke-6 Majapahit Suhita Jadi tidak hanya satu raja saja ada beberapa raja ya Lanjut lagi di depan kita ini ada yang namanya Bale Agung Jadi Bale Agung ini merupakan tempat yang dulunya digunakan sebagai tempat musyawarah oleh para pendeta Serta bangunan ini seluruhnya terbuat dari batu dengan dinding polos yang dilengkapi dengan 4 buah tangga Jadi jalanannya ini ada 4 buah tangga ya menuju ke atas ini Serta di atas ini itu juga tidak ada apa-apa alias datar saja Langsung saja kita mencoba naik ke atas Bale Agung Wow ternyata di atas Bale Agung ini tempatnya benar-benar luas ya Kalau yang Bale Agung yang tadi yang pertama itu kan agak kecil ya Tapi untuk yang Bale Agung yang sebelah sini ini lebih luas lagi Mungkin sekitar 2 kali lipatnya ya lebih luas Karena memang ini dulunya tempat musyawarah para pendeta Jadi memang membutuhkan tempat yang luas juga Di sini juga ada beberapa batu-batu kecil-kecil gitu yang ditatarapi Ini juga kita tidak boleh ya memindahkan ataupun merubah Pokoknya kita cukup melihat saja dan menikmati segala keindahan yang ada di candi penataran sini Untuk masuk ke dalam candi penataran ini juga tidak ada tiket masuknya loh Untuk masuk ke sini itu benar-benar gratis Wow pokoknya kalau misal kalian ke Blitar Candi penataran ini harus masuk wishlist kalian Karena memang kalau kalian ke sini benar-benar se-worth it itu Tempatnya benar-benar bersih Terus juga enak gitu Santai-santai wisata sambil belajar sejarah di candi penataran Letak candi penataran ini juga nggak jauh dari pusat kota Blitar Itu sekitar 12 km dari pusat kota Kalian sudah bisa mengakses menuju ke candi penataran sini Jam bukanya sendiri dari candi penataran ini buka di jam 7 pagi sampai jam 5 sore Buat kalian yang mungkin mau datang ke sini sore hari hati-hati jangan sampai ke sorean ya Karena jam 5 sore itu sudah tutup Nanti takutnya kalian sudah jauh-jauh ke sini tapi gerbangnya sudah ditutup Akhirnya selesai juga hari ini kita berkeliling-keliling candi penataran Dan sekian dulu video dari kita kali ini Terima kasih buat kalian yang sudah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton